Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Bersa bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswe dan menyoroti banyaknya pejabat yang merangkap jabatan. Menurut Anies, hal itu berisiko terjadinya konflik kepentingan. Anies menyampaikan hal itu di sela-sela acara dialog rakyat bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam paparannya, Anies menyinggung kinerja pemerintah yang kurang optimal. Anies mengatakan persoalan tersebut muncul. Salah satunya dikarenakan ada pejabat yang merangkap banyak tugas. Menurut Anies, apabila ada pejabat yang mengemban tugas banyak, maka bisa sangat memungkinkan munculnya konflik kepentingan di pemerintah. Alasan lainnya ialah banyak pengusaha yang sebenarnya tidak menyukai hal tersebut karena sangat memungkinkan tata kelola pemerintah yang tidak baik. Kondisi ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang tidak pasti dalam setiap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, banyak pelaku usaha sekarang yang menjadi pejabat di pemerintahan. Hal itu bisa berdampak pada pengambilan kebijakan yang justru mementingkan orang tersebut. Karena itu, Anies menilai negara butuh pejabat yang kompeten dan dapat bekerja optimal. Dengan begitu, pemerintah harus membagikan tugas tersebut kepada orang yang tepat. Indonesia ini punya sumber daya yang banyak. Banyak sekali orang-orang kompeten yang mereka semua akan bisa bekerja dengan optimal apabila kita membagikan tugas pada orang yang tepat dan kewenangan yang dikelola dengan tepat. Jadi, kita menyadari ada batas yang tampu dikelola oleh satu orang. Dan itulah sebabnya mengapa di dalam pemerintahan ada organisasi. Supaya ada manajemen yang baik, ada distribusi tugas yang baik, pertanggung jawabannya pun akan baik. Terima kasih.